Soal nomor 14 yaitu sederhanakanlah operasi berikut. Yang pertama ada 2x pangkat 3 dikali 7x pangkat 4 dikali 3x pangkat 2. Sama dengan 2x pangkat 3 dikali 7x pangkat 4 dikali 9x kuadrat. Setiap koefisien di depan variable x kita kalikan. 2 dikali 7 dikali 9. Dan kemudian perpangkatannya kita tambahkan. Jadi 126x pangkat 9. Kemudian soal kedua. Min 2p per q pangkat 3 dikali min q pangkat 4 dikali 2 per 5p kuadrat. Kita lebarkan menjadi min 8p pangkat 3 per q pangkat 3 kali q pangkat 4 kali 2 per 5p kuadrat. Mengapa q yang disini min dan disini plus? Karena setiap angka min yang dipangkatkan dengan pangkat yang genap, maka akan menjadi positif. Kemudian menjadi seperti ini. Min 8p pangkat 3 dikali. Setiap koefisien di depan variable p dan q kita kalikan. Dan pangkat p pangkatnya kita tambahkan p pangkat 3 tambah p pangkat 2 dikali q 4 kurang 3. Sama dengan min 16 per 5p pangkat 5 dikali q. Maka hasilnya, hasil akhirnya itu adalah min 16 per 5p pangkat 5 q. Kemudian soal nomor 3. 24 A pangkat 3 B pangkat 8 per 6 A pangkat 5 B dikali 4 B pangkat 3 dikali A per 2 A pangkat 3 pangkat 2. Kita tambahkan menjadi 24 A pangkat 3 ke 3 per 6 A pangkat 5 ini. Kita tambahkan menjadi 24 per 6 A dengan kurung 3 dikurang 5. Sama dengan 4 A pangkat min 2. Kemudian yang B pangkat 8 per B menjadi B pangkat 8 kurang 1 sama dengan B pangkat 7. Setelah itu kita dapatkan menjadi, kemudian kita jadi seperti ini, 4 A pangkat min 2 per B pangkat 7. Karena ininya min, maka dia menjadi 4 B pangkat 7 per A pangkat min 2. Kemudian baru kita operasikan menjadi 4 B pangkat 3 dikali A per 2 A pangkat 3 pangkat 2. Kita jabarkan menjadi 4 B pangkat 5 per A pangkat 3. Sama dengan 16 B pangkat 12 per A pangkat 5.